Partai Kedilan Sejahtera meminta agar bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan merupakan figur yang bisa menyumbangkan elektoral yang kuat bagi pemenangan Anies Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsi Jumat 24 Februari 2023 mengatakan PKS yakin pembicara mengenai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan sudah mengarah kepada satu titik Meskipun PKS pernah mengusulkan nama kader yang juga mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai bakal cawapres Anies namun PKS tetap menyerahkan penentu nama kepada Anies Adapun dalam simulasi cawapres menurut survei Litbang Kompas periode Januari 2023 setidaknya ada tiga tokoh dengan keterpilihan tertinggi yang paling cocok berpasangan dengan Anies Baswedan yaitu Ganjar Pranawal 15,1% Sandiaga Uno 14,9% dan Rituan Kamil 14,7% Selain itu ada beberapa tokoh partai seperti Agus Harimurti Yudhiono 8,7% Erik Thohir 4,5% Mantan Panglima TNI Andika Perkasa 3,3% Puan Maharani 2% dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa 1,6% Dari deretan nama calon pendamping Anies yang cocok tidak ada nama Ahmad Heriawan ini berarti Aher tidak memiliki elektoral tinggi Dari parpol koalisi perubahan sebagai pengusung Anies hanya Ahaya sebagai ketua umum partai demokrat yang memiliki tingkat keterpilihan tinggi Jika Anies inginkan pasangan duet dengan elektoral tinggi mau tak mau pilihannya yaitu Ganjar Pranawal, Sandiaga Uno, dan Rituan Kamil Jika memilih Ganjar Pranawal berarti harus berkoalisi dengan PDIP mengingat Ganjar adalah kader partai Asuhan Megawati Soekarno Putri Apa mungkin? Karena belakangan sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim kalau partainya tidak akan berkoalisi dengan antitesis Jokowi yaitu Anies Baswedan Pilihan lainnya yaitu berduet dengan Sandiaga Uno Jika benar terjadi, ini akan mengulangi duet pilkada DKI Jakarta 2017 Namun sempat ada polemik pelanggaran perjanjian diantara Prabowo, Anies, dan Sandiaga Uno dan utang piutang 92 miliar rupiah Apa iya, Anies yang sudah berpolemik mau akur dan berduet atau bahkan berkoalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra PKB? Pilihan terakhir jika dengan Rituan Kamil berarti harus bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB mengingat kini Rituan Kamil adalah kader Golkar Siapa yang akan dipilih Anies Baswedan sebagai duet Maju Pilpres 2024 Pasrah memilih AHY yang ada dalam parpol koalisi atau bermaneuver menggait tokoh lain yang memiliki elektoral tinggi Menarik untuk dinanti